Intro Tengah asyik bermain game online di depan pos RW di Tambora, Jakarta Barat. Anak-anak ini menjadi korban perampasan. Pelaku yang berjumlah 4 orang datang menggunakan sepeda motor. Para pelaku pun mengancam korban dengan senjata tajam dan langsung merampas telepon genggam secara paksa hingga anak-anak kabur ketakutan. Dua unit telepon genggam dibawa kabur para pelaku. Seorang anak juga terluka setelah mencoba mempertahankan telepon genggamnya. Perampasan tersebut terekam CCTV. Salah satu korban melapor ke orang tua dan langsung memeriksa CCTV. Menurut orang tua perampasan terjadi di waktu dini hari saat anak-anak sedang menunggu sholat subuh sambil bermain di pos. Mau menunggu ajan subuh. Jadi dia kumpul di pos RW karena meskidnya ada di belakang. Yang katanya sih tiba-tiba malamnya dia baru kasih kabar bahwa handphonenya diambil orang dengan kekerasan. Kayaknya ada dua motor, mau senjata tajam. Kasus perampasan dengan ancaman senjata tajam ini telah dilaporkan ke aparat kepolisian sektor Tambora, Jakarta Barat. Terima kasih telah menonton!